Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang punya rencana berwisata ke Jogja Jangan lewati nih 5 tempat wisata di Jogja yang paling populer Apa aja sih? Check it out 1. Candi Borobudur Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang 86 km di sebelah barat Surakarta dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta Candi dengan banyak setupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana Sekitar tahun 800an masehi pada masa pemerintahan wangsa Shailendra Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia Sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia Jadi teman-teman wajib banget candi Borobudur ini masuk list pertama di wisata Jogja Karena begitu megah dan juga penuh dengan historis Untuk video lengkapnya mengenai candi Borobudur yaitu dari jam buka, htm, aturan, dan sejarahnya Ada di video ini ya Kalau udah puas keliling dan menikmati keindahan candi Borobudur Jangan lupa untuk foto-foto sebagai kenang-kenangan 2. Candi Prambanan Candi Prambanan secara keseluruhan berada di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta Namun pintu administrasinya berada di Jawa Tengah Hal ini yang membuat candi Prambanan terletak di dua tempat Yakni di Kelurahan Boko Harjo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta Dan di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Atau kurang lebih 17 km timur laut dari kota Yogyakarta 50 km barat daya dari kota Surakarta Dan 120 km selatan dari kota Semarang Persis di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia Yang dibangun pada abad ke-9 Masehi Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti Tiga Dewa Utama Hindu yaitu Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara Dan Dewa Siwa sebagai Dewa Pemusnah Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO Candi Hindu terbesar di Indonesia Sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara Wow, membanggakan sekali ya Untuk video lengkapnya mengenai candi Prambanan Baik itu jam buka, HTM, aturan dan juga sejarahnya Di video ini ya Kalau sudah puas keliling dan menikmati keindahan candi Prambanan Maka yang pasti jangan lupa foto-foto untuk kenang-kenangan Tiga Tugu Jogja Tugu Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta Tugu yang terletak di perempatan jalan Jendral Sudirman dan jalan Margo Utomo ini Mempunyai nilai simbolis yang merupakan garis yang bersifat magis Yang menghubungkan pantai Parang Tritis dan panggung Kerapyak di Kabupaten Bantul, Keraton Yogyakarta di Kota Yogyakarta dan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman Monumen ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubwono I pada tahun 1755 Dikenal sebagai Tugu Golong Gilig dan dibangun dalam semangat persatuan rakyat Di puncak Tugu berbentuk bulat golong dan tiangnya berbentuk silindris gili Demikianlah namanya Ketinggian monumen tersebut adalah 25 meter Dibangun di garis imajiner Yogyakarta yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Nga Yogyakarta, Hadiningrat dan Gunung Merapi Pada saat bertapak, konon Sultan Yogyakarta saat itu menggunakan Tugu ini sebagai patokan untuk menghadap ke puncak Gunung Merapi Tugu ini sekarang merupakan salah satu objek pariwisata Yogyakarta Jadi teman-teman jangan lupa mampir dulu nih Foto dulu disini cekrek Karena gak afdol deh ke Jogja Gak foto dulu di Tugu Yogyakarta yang sangat historis ini 4. Jalan Malioboro Jalan Malioboro adalah nama salah satu kawasan jalan dari tiga jalan di kota Yogyakarta Yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta Secara keseluruhan terdiri atas Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo Jalan ini merupakan poros garis imajiner keraton Yogyakarta Jalan ini menghubungkan Tugu Yogyakarta hingga menjelang kompleks keraton Yogyakarta Jalan ini berakhir di pasar Brinkharjo di sisi timur Dari titik ini nama jalan berubah menjadi jalan Ahmadiyani Di sini terdapat bekas kediaman gubernur Hindia Belanda di sisi barat dan benteng Bredeburg di sisi timur Terdapat beberapa objek bersejarah di kawasan tiga jalan ini Antara lain Tugu Yogyakarta, Stasiun Tugu, Gedung Agung, Pasar Brinkharjo, Benteng Bredeburg dan Monumen Serangan Umum 1 Maret Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja Dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti Gudeg Jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka Seperti bermain musik, melukis, happening art, pantomin dan lain-lain Saat ini jalan Malioboro tampak lebih lebar karena tempat parkir yang ada di pinggir jalan Sudah dipindahkan ke kawasan parkir Abu Bakar Ali Dan menjadikan jalan Malioboro sebagai jalan semi-pedestrian Nah teman-teman kalau udah nemu planknya nih Jangan sungkan-sungkan langsung aja foto disana ya Tapi ngantri dulu 5. Pasar Beringharjo Pasar Beringharjo adalah pasar tertua dengan nilai historis dan filosofis Yang tidak dapat dipisahkan dengan keraton Yogyakarta Beringharjo memiliki makna harfiah hutan pohon beringin Yang diharapkan memberikan kesejahteraan bagi warga Yogyakarta Pasar Beringharjo terletak di Jalan Jenderal Ahmadiyani No.16 Yogyakarta Ada banyak jenis barang yang dapat dibeli di pasar Beringharjo Mulai dari batik, jajanan pasar, uang kuno, pakaian anak dan dewasa Makanan cepat saji, bahan dasar jamu tradisional, sembako, hingga barang antik ada disini semua Nah sekarang saya lagi berada di pasar Beringharjo lantai 1 Penasaran di lantai 2 seperti apa? Apakah seperti di lantai 1? Yuk kita ke lantai 2 aja kita cek disana Wah ternyata di lantai 2 juga rame Gak kalah lengkap dari lantai 1 Dan ini batik-batiknya itu bahannya beneran adem-adem Harganya hanya Rp35.000 Mungkin kalau di tempat saya itu untuk harga yang Rp50.000 ya Jadi teman-teman bawa uang yang banyak Karena rugi banget kalau kesini gak beli dasar Oke itu aja teman-teman 5 tempat populer di Jogja Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah You say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back Right back You say that I'm hypnotic And that I caught you like that It's like every time I walk into the room You know you want what I have